Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Mei melansir 110 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. 7 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Satuan Angkatan Pertahanan Ukraina menghalau 4 serangan Rusia di distrik Staritsa dan Vovchansk. Situasinya tegang, namun dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Saat ini, pertempuran berlanjut di wilayah Vovchansk, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. 19 bentrokan terjadi di arah Kharkiv. Pasukan Pertahanan Ukraina menangkis 16 serangan musuh di wilayah pemukiman Sinkivka, Stepova Novoselivka, Druselyubivka, Novojehorivka dan Nevsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 505.100 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.700 tank, 14.891 kendaraan tempur lapis baja, 17.796 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.066 sistem artileri, 1.087 sistem peluncuran roket ganda, 815 sistem pertahanan udara, 357 pesawat terbang, 326 helikopter, 10.510 drone, 27 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!